Pemerintah Desa Mekarmukti Kejamatan Cihampelas bekerjasama dengan Puskesmas Cihampelas melakukan vaksinasi gratis dosis 1 dan 2. Bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Kepala Desa, ratusan warga secara tertib mengikuti acara tersebut. Sasaran dosis 1 ditargetkan 86 orang bagi warga berusia 18 tahun lebih, sedangkan untuk dosis 2 ditargetkan 114 bagi kader serta lansia. Menurut pemerintah Desa Mekarmukti yang disampaikan salah satu perangkat desa, Febri Hadiansyah, kepada awak media menjelaskan terkait pelaksanaan vaksinasi tersebut. Pertanyaan vaksinasi, kebetulan vaksinasi untuk hari ini tanggal 21 buli itu vaksin yang ke-6 untuk Desa Mekarmukti. Alhamdulillah jumlah pesertanya kalau untuk hari ini 85 orang untuk vaksin awal dan 114 untuk vaksin ke-6. Tapi kalau dari vaksin tahap pertama sampai tahap ke-5 itu totalnya kalau tahap pertama 400 per tahap vaksin keduanya menyesuaikan. Mungkin kendalanya di pertama karena mungkin banyak media di media Facebook, Instagram, mungkin media sosial yang banyak menakut-nakuti atau memberitakan dampak dari vaksin. Mungkin warga kalau untuk pertama awal-awal karena tidak mau waktu mau di vaksin, tapi alhamdulillah setelah sosialisasi dari pihak pemerintah, dari pihak ROW, alhamdulillah sekarang jumlah masyarakat yang mau di vaksin meningkat. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kursi-kursi ini mempercepat mempercepat perubahan, perbaikan, khususnya untuk warga desa Menteri Menteri untuk lebih mempercepat melindungi kesehatan bagi warga desa Menteri Menteri supaya bebas dari virus corona. Kepedulian warga akan vaksinasi tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Desa Andriawan Burhanuddin yang secara terus-menerus memberikan pemahaman kepada warganya akan pentingnya dilakukan vaksinasi. Dari Kebupaten Bandung Barat, Lasmana dan Dodi, Hadas TV, mengabarkan.